Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua Renungan kita hari ini berjudul, Aman dalam tangan Tuhan, baik hidup ataupun mati Didasarkan pada Injil Yohanes, fasal 10, ayat 27 dan 28, yang tertulis demikian Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja jiwa ini tenang? Sementara alam di sekitar kita sangat bergejolak Gempa bumi, banjir besar, wabah penyakit, dan banyak lagi yang lain Apakah pernyataan tersebut di atas hanya untuk menghibur diri? Tidak, pernyataan tersebut di atas bukanlah slogan kosong Tetapi itu adalah pernyataan iman bagi kita yang percaya kepada Allah Yaitu kita yang mendengarkan suara Allah, dan yang mengikuti firmannya Kita juga disebut sebagai domba-domba Allah Kenapa domba? Karena domba itu tidak berbuah jahat, dan sifat domba itu penurut Percaya kepada Allah Karena Allah berkuasa atas apapun Atas kehidupan ataupun kematian Sehingga di dekat Allah hati dan jiwa ini tenang Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang dapat merebut dari tangan Tuhan Baik itu gempa bumi, wabah penyakit, atau apapun, dan siapapun Sehingga di dalam tangan Tuhan kita aman Sebab Tuhan telah memberikan kepastian akan hidup kekal Kepada setiap kita yang percaya kepadanya Hidup kekal yaitu hidup bersama Tuhan selamanya Baik dalam kehidupan maupun dalam kematian Bepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan nama baik Bagi saya bukan hanya meninggalkan nama baik Tetapi bahwa nama baik itu akan tetap hidup selamanya Bahkan rohnya akan terus memberikan semangat Bagi generasi-generasi berikutnya Sebab ia telah hidup bersama Tuhan selamanya Itu sebabnya Yesus memberikan istilah khusus terhadap kematian Yaitu tidur Terhadap Lazarus yang sudah mati Yesus katakan bahwa Lazarus sudah tidur Karena kematian hanya mengembalikan apa yang dari debu tanah Sedangkan hidup itu sendiri akan terus berjalan selamanya Berbahagialah Di dalam Tuhan kita aman Dan kita akan tetap bersamanya selamanya Amin Mari kita berdoa Ya Allah Bapak di dalam Yesus Kristus Kami bersyukur Sebab Engkau telah menjamin kami Dan memberikan kepada kami Sebuah kepastian Akan hidup yang kekal Yaitu bersama Tuhan selamanya Sehingga hati kami tenang Meskipun kami harus melewati Berbagai tantangan dan pergumulan Juga di tengah gejolak alam yang ada Terima kasih Tuhan Engkau tidak hanya menyertai kami Tetapi Engkau juga menyelamatkan kami Sehingga tidak ada yang dapat membinasakan jiwa kami Siapapun dan apapun itu Bersamamu Tuhan kami aman Amin Kiranya damai sejahtera Allah Menyertai saudara sekalian Roh kudus menuntun dan menyucikan Salam sehat buat kita semua Sampai jumpa pada renungan berikutnya Jangan lupa subscribe